Intro Jadi tadi selama itu yang gue puyeng itu, itu tadi baru yang namanya prologue Yang kita gue gak tau juga tuh prologue ngapain Halo semuanya, balik lagi dengan gue, Clarice Wiskin yang udah jarang banget duingin video Tapi kali ini gue akan membahas sebuah game atau melakukan reaction first impression gue Tentang sebuah game yang dulunya sempat gue kritik juga Ada di thumbnail ini, mungkin dikasih sama editor nanti Karena UI-nya itu agak sedikit berantakan di betanya Dan gue bahas sekali lagi game ini karena game ini sedikit nge-trigger gue Karena gue agak sedikit kesal ya dengan game ini gitu Dan gue pengen ngebahas game ini, namanya adalah Skulls and Bones Yang dimana di video ini juga akan ada dua sesi pembahasan Yang pertama adalah secara gameplay Dan juga satu lagi secara, kita bahas secara UI-nya Yang dimana, jadi kita lihat apakah ada perbedaan antara yang versi beta-nya Atau yang versi alpha-nya mungkin untuk versi apa-nya gue gak tau Dan sekarang kita lihat versi full release-nya Apakah game ini bagus, apakah game ini enggak Apakah game ini worth it di angka 700 ribu kalau misalnya di PC Dan 1 juta kalau misalnya di PS5 Jadi kita lihat videonya Gue kalau misalnya untuk main menu-nya ini gue belum ada problem lah ya What the fuck Aduh connecting Jangan pernah meletakkan connecting atau konektivitas dan Ubisoft dalam satu Accessibility menu narration toggle Oke Ini saat ini Untuk UX Oke Gue udah bisa kritik sedikit tentang UX di game ini Lo untuk confirm sesuatu biasanya pencet apa? Enter, oke enter Game ini spasi Dan kalau misalnya beberapa game yang gue tau Kayak misalnya di Persona segala macam Memang spasi juga Tapi enter sebagai opsi kedua Yang visible Yang terlihat ada Eh yang terlihat tidak ada Tapi sebenarnya bisa gitu loh Gak akan ada orang di dunia ini menggunakan enter Untuk sebagai hal lain Sebagai enter Sebagai confirm Udah Menyerah gitu Oke play nice Blah 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 Disini gue seneng banget Disini Dia kayak Eh gue gak ngerti ini Kenapa ada scan QR code Orang pinter mana yang bakal scan QR Gue gak ngerti itu Ini gue letak respect banget Ke Ubisoft Untuk ngasih ingat Kalau misalnya lu jangan toxic di game online Ya abis itu lu jangan nge-cheat Ya ini dikasih tau Oke ingat player-player Valorant dan CS Play safe Creating safe I will use safety feature in free pool In a perfect via various Itu juga bagus Ini adalah imbawan terbaik di game online Yang pernah gue lihat Gue gue respect sama Ubisoft untuk ini Ini aman sih Ini sebenarnya aman sih Ini gak ada masalah Ini masih kayak normal aja gitu Tapi nih Kalau gue bilang nih Lazy ini Gak bisa skip Gak bisa skip Bang gue player gencin Gue gue menuntut skip Ubisoft lu bikin film aja Bisa gak? Gak usah bikin game Keren Kasih ini keren Terus ini kita ngapain Eh Eh kutil Lu kenapa letak kayak gini Dan ini tuh posisi Kenapa gak di tengah Terus ini gue disuruh kemana Oh bisa di Oh bisa di spam Oke Sumpah lebih enak black ops Lebih enak black ops Terus indikator musuh tuh udah Udah down Atau udah sekarang tuh gimana gitu aja Dan darah kita berapa aja Gue gak tau Dan ini Dan ini kenapa gue gak di tengah Ini game apa sih Ini game apa Ini gue ngapain Wah bingung gue sumpah Informasi gak ada Gue tau-tau di laut Kepanjangan banget gue intro Dia tuh pengen sosokan gini loh Ingat gak sih Yang dulu tuh gue bilang Let the players play gitu loh Kayak misalnya di Zelda Atau di Palwar gitu Tapi kalau Palwar itu masih jelas Gue harus kemana Karena ada jalan Ada pathwaynya gitu loh Ini gue di tengah laut Dan tiba-tiba kayak Gue gak dikasih tau Kalau gue harus ngapain gitu Ini apa nih Karta correction Hah Eh Oh double click bisa buat confirm Tapi enter gak bisa Memang Apa sih ini game sumpah Ini game triple A Sorry 4A Ijikan gue untuk tidak marah-marah Tapi Ini UI apa Ini UI apa Oke gue bakal screenshot Abis itu kita bahas sedikit Oke Ubisoft akhirnya bisa public Dan kenapa gue gak di tengah Kenapa gue gak di Sumpah gue kesel banget Make it center Dan gue gak bisa zoom out Ya Tuhan Ini apa Coba Kenapa gak Kenapa Kenapa disini Anjir Gue udah lemes Apa gue lemes Oke ini gue suka nih Ini gue suka nih Ya ini Ini gue kasih point plus lah Ini gue kasih point plus lah Gue mau nyoba ayah nih Katanya ayahnya tuh Fisiknya Bagus Lah beginian doangnya dipuji-puji Gue gak bisa zoom out Anjir C C Ada gak C ini buat zoom out Gue nyari dulu Gue nyari dulu Kibainnya apa Anjir Ini apa Coba lagi Astagfirullahaladzim Ya Tuhan Oke ini dia Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Tolong Tolong maafkan aku Ya Tuhan Harusnya kan disini ada langsung Gabar keyboardnya ya Biar gue tau Oke Kamera Kamera Tolonglah ini tuh dibikin By order Kebiasaan Kamera 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 Ya Tuhan Gak ada Astaga Astaga Kalau controllingnya oke lah Gitu Kalau misalnya ini kan Game apa namanya tuh Game kapal kan Kapal tuh susah Manuvernya oke lah Gue akuin Untuk controllingnya tuh Realistis gitu loh Dan masalah Angin Masalah itu segala macam Gue akuin Ini game bagus gitu Lah kan tadi gue Ngebunuh Harus diambil Gak auto ambil Astaga Wah lu bayangin Anjir Lu abis Lempar-lempar panah Ngebunuh ikan gitu kan ya Lu harus disuruh Ke ikannya lagi gitu loh Dan ikan itu jauh Anjir gitu Wah Ini game jahat Anjir Harus lu pencet Sumpah harus lu pencet Uruf F Uruf F Uruf F Terus lu pencet terus Anjir Anjir Itu ikan hiu Mana Embark Ya Tuhan Ini game apa Coba ya Tuhan Untuk responsif Embarknya tuh Gak muncul langsung Abis itu Gerakan Gerakan orangnya tuh Gak enak banget Anjir Lu sadar gak sih Dari tadi tuh Gak ada Gak ngasih tau Kalo misalnya Arah angin tuh Dari mana gitu loh Yang lu tau tuh Cuma dari layarnya doang Yang dimana Sebenernya bagus Untuk immersif Cuman kan kadang kayak Kenapa lu bisa tau 5 knot gitu loh Kalo perlu Gak usah kasih tau Itu 5 knot Speed lu gitu Gua dimaya udah Ah Untuk Maka ini Animasi Anjir Wah Bukan flawless Gitu loh Anjir Triple 4 Ah Katanya Untuk Aduh Astaga Pindah overlay Kalo di OBS Bahasanya Tapi kaya apa ya Kaya pindah section Gitu loh Ada loading lagi Setelah lu Make ini Dan balik kesini lagi tuh Gak kira tuh Kaya flawless gitu loh Astaga Masalah movement Gua udah Gak suka banget Yang gua suka Yang gua suka Immersifnya Masalah berkapal Kalo immersive kapalnya Gua suka banget Jadi tadi selama itu Yang gua puyengnya tuh Itu tuh tadi baru Yang namanya prolog Yang kita gua gak tau juga tuh prolog Ngapain Oke untuk gamenya sendiri Menurut gua Soso lah Kalo misalnya dibilang Ditanya ya Gimana sih Kalo pengalaman gua Main game ini Kalian bisa liat Kalo misalnya gua terlalu banyak Ngomel Masalah penempatan Segala macem Karena gua orangnya Agak sedikit Quote on quote Agak risih Kalo misalnya sesuatu tuh Tidak sesuai gitu Peletakannya Penetapannya Atau gak Gua gak terlalu terbiasa Atau gua gak Sampai-sampai Gua gak bisa terbiasa Gitu loh Eh di seksi ini nih Kita bakal bahas UI-nya Dan kalo misalnya Cara ngebahas UI-nya Gua agak sedikit Rusuh segala macem Mungkin kalian bisa komen di bawah Atau kalian lebih expert Dari gua masalah UI Kalian bisa komen di bawah Harusnya gimana Dan segala macem Karena menurut gua Sekolah Unpods ini Salah satu game Yang UI-nya Enak banget kita breakdown Karena terlalu banyak Yang bisa kita kritik Dari UI-nya Jadi Ayo kita bahas UI-nya sekarang Pertama gua pengen Gue bahas Tentang Masalah Dari UI Oke Jadi gini Ini tuh Harusnya bisa disini kan ya Gitu loh Dan ini tuh Fungsinya apa gitu Kenapa gak Disini Misalnya Dia bikinnya gitu Dan ini tuh Kenapa ada space yang banyak Gitu Dan ini tuh Harusnya Kalo misalnya Mau main mobil-mobilan Gitu kan Mau mobil-mobilan tuh Harusnya kan Posisi tuh lebih besar Dan harusnya tuh Dari bawah sini loh Gitu Kalo mau misalnya Kasih liat gitu kan Kalo misalnya ini tuh Adalah Atas dan bawah gitu Dan ini tuh Fungsinya kan Untuk ngasih liat Speedometer atau Speed kita segala macem Gitu kan Gua lebih prefer Itu tuh Diletak disini Gitu Ini misalnya buat Yang Speednya gitu kan Bawah Disini baru untuk Brakenya Jadi lebih keliatan Indikatornya gitu Ingat Pesan gua Fokus mata manusia Pada saat main game Itu hanya sekitar-sekitar Disini Sorry kalo misalnya Kurang lurus Ini tuh gak Gak akan dilihat Gitu loh Gak akan keliatan Gitu dan UI itu harusnya tuh Jangan disini Posisinya gitu loh Ini tuh harusnya disini Gitu Dan Kenapa Karakter kita tuh Di pinggir gitu Kan ini garis tengah ya Kalo gue tarik ini Garis tengah kan Kenapa gak di tengah Gitu loh posisinya Kenapa harus disini Gitu Ini oke lah Ini bagus Buat index segala macem Buat Kayak misalnya Nanti kan kalo dikeluarin Nanti ada gini-gini Oke fine Daripada Menuh-menuhin Gue suka banget ini Terus ini juga Akhirnya diperbaiki sedikit Sekarang kita kesini Kita ke slide kedua Lagi-lagi Kalo bisa kita tarik Posisi kita di tengah Harusnya disini Dan rata-rata Semua game Itu orangnya tuh Pasti di tengah Ini apa Terus Oke lah Ini minimalistik Tapi Satu hal Kalo udah kayak gini UI kalo udah kayak gini Ada disini Ini tuh kan fungsinya Buat kita tau Posisi jalan nih Kemana kan Segala macem Dan Info-info penting Itu harusnya Di sebelah sini Prinsipal gue Untuk melihat UI adalah Kemiripan dengan UI Yang biasa kita pakai Biasanya kita pakai Windows segala macem Dan kalo misalnya kita Pecat Windows Itu di kiri Datangnya Oke notifikasi datang Dari kanan Sini gitu kan Notifikasi gitu Tapi kadang kita gak ngeliat Di bawah gitu loh Dan Oke notifikasi itu disini Gitu kan Tapi ini tuh Kayak I need to press this one Hold Gitu Baru misalnya gue tau Apa yang bakal keluar But still That's not the good one Apalagi ini juga Chat di sebelah sini Gitu Yang biasa itu gak perlu Kita tinggal pencet enter Atau kita Yang biasa kalo game online Itu chat di sebelah sini Gitu kan ya Still Kalo misalnya Ada wheel-wheel kayak gini Itu sebenernya gak penting Kalo mau dikeluarin Wheel ini tuh lebih penting Kalo misalnya Keluarin disini Dilteknya disini Di sebelah kanan Dan yang penting-penting Di sebelah kiri Ini posisi kebalik Nah ini juga Tarik garis setengah lagi Ini kenapa disini Posisinya gitu Dan ini buat apa lagi Ini tuh Level kah Darah kah Atau apakah Gue gak Gue gak Gue gak tahu Dan ada info-info Yang penting tadi tuh Seinget gue disini Untuk pasal hunger Ada ya tadi Posisi hunger Segala macem tuh Disini Lebih ingin hunger Itu disini gitu loh Lebih penting Kita ngeliat hunger Atau stamina Daripada kita ngeliat level Ini tuh apa Sebenernya Lebih baik ini tuh Disini gitu Kalau ini level Kalau ini level Ini gak penting banget Disini nih Lebih penting Dia ngeliatakin Stamina gitu loh Dan ada yang lebih Bagus lagi Untuk cara ngasih Stamina segala macem Itu adalah Di posisi Di sebelah sini Misalnya Disini speed Disini stamina Gitu loh Lebih enak Dan dia bisa Ilang-ilang muncul Tapi level It's not important Gitu loh Kalau misalnya level Dan Ini tuh ya Pertama Ini kenapa disini Posisi selectnya gitu loh Kenapa gak disini Diletak Bisa Bisa lebih enak tuh Misalnya Kita turun Turunin Misalnya kita turun Turun gitu kan ya Disini Tombor selectnya gitu Jangan disini Kalau disini lu letak Orang gak akan baca Lagi-lagi Gue bilang Karena Karena kita udah kesini Karena Karena yang harus kita baca itu Di sebelah sini Sorry Di sebelah sini Fokus kita hanya akan Di segini Ini gak akan dilihat lagi nih Fungsinya Dan gue punya Opsi lebih enak lagi Untuk Dialog Orang gitu Pasti Percakapan itu Selalu Disini Posisinya Nama Abis itu disini Percakapannya Dan disini ada Tombol untuk selectnya Dan kita akan fokus Di tengah bersama orangnya Ini Layarnya Semua gitu kan Dan Pasti disini Kita fokusnya Di tengah Ini Ini garis tengah Ini tuh jauh lebih Convenient Lebih biasa Lebih Masuk akal Untuk digunakan Lebih biasa gitu loh Nah Sekarang kita Kesini Pertama Stabiloin dulu Set Sap Sap Posisinya harusnya disini Atau Lu bisa letak disini F Invite To Group Jelas gitu Yang mana Orang mana Yang bisa kita Interact Gitu Kita tahu Oh Objek ini Aktif Oh Objek ini Aktif Kalau lu Posisiin disini Kita gak tau Objek mana Yang aktif Dan Ini tuh siapa Yang mau kita Invite to group Siapa Ini Ini game 4A loh 4A loh UI lu Gue breakdown Kalau untuk ini Ini gue gak masalah Ini Ini udah oke Ini udah oke Banget Gue suka Banget Kasih lopek Gitu kan ya Gue ini udah suka Banget Tapi sayangnya Kurang lebar aja Ini apa Fungsi itu apa Disitu Ngasih tau Segala macem Gak usah Lo tau gak hal Apa yang lebih Dari game ini Gak konsisten UI nya Jadi ini Ini tuh kan ada Hellbar Dari Kapal Ada Energi dari Crew nya Sama Ini ada Storage lu Pada saat lu main Infonya cuman ini Yang energi Itu disini Ini gue gak tau info apa Mungkin info Hell dari kapal gue Misalnya Yang disini tuh Informasinya lengkap Konsisten itu penting Oke Konsisten itu penting Ini kan kosong Dan Customer Control Biasanya disini tuh Ada gambar Keyboard Untuk ngisi Dan ngasih tau Kalau misalnya Lu bisa Customize Disini Lu klik Baru pindah Itu gak masalah Tapi yang jadi masalah Gue gak tau Kalau misalnya Customize Control Karena Gue selalu Menggunakan visual Untuk mendapatkan Informasi lebih cepat Kalau gue pake tulisan Gue kadang malas Ngeliatnya gitu loh Wall of text Itu bikin gue pusing Jadi yang selalu gue pikirkan adalah Customization Tombol di keyboard Pasti ada gambar Tombol Juga apa Lagi Apa Coba Disini Pilihan tuh disini Pilihan tuh disini Pilihan tuh di tengah Kalau misalnya gue gak ngasih sama opsi Lu gak tau nih Opsi ini aktif atau enggak Karena ini nyaru posisinya kan Ini tuh gambarnya nyaru Lu gak ngeliat itu ada Ada batas Karena mungkin lu bisa ngeliat sedikit Karena disini tuh ada Ada ujung yang lebih visible Gitu kan Tapi itu Mostly kadang gak keliatan gitu loh Gue nyerah Sama UI nya sumpah Gue nyerah UI sama UX nya Di game ini jelek banget Ini adalah salah satu UI terjelek Yang pernah gue mainin Di sepanjang gue main game Untuk lu UI designer Atau UX designer Apalagi untuk aplikasi web Atau apalagi untuk game Belajar dari Genshin Atau belajar dari Zelda Kalau Genshin itu untuk game online Yang banyak menu nya Yang harus lu tampilkan Kalau untuk UI terbaik Yang pernah gue rasakan UX terbaik Yang pernah gue rasakan Di game Yang menggunakan controller Ataupun nanti Bisa pakai mouse dan keyboard Kalau misalnya nanti masuk ke PC Paling bagus adalah Lu pakai Belajar UI dari Zelda Kalau misalnya lu Mau belajar UI yang pakai Mouse and keyboard Terbaik di game Itu bisa lu pelajari dari Call of Duty Modern Warframe 2 UX nya juga lumayan Tapi kalau misalnya mau ditanya Game ini apakah worth it Di harga 700 ribu Gak Gak worth it Sama sekali Gak ada worth it-worth it ya Kalau misalnya kalian punya kritik Gitu masalah gue Gimana mengkurasi UI Segala macam Silahkan komen di bawah nantinya Dan kalau misalnya kalian mau nanya Ini UI bagus atau gak Segala macam gitu loh Kalau gue sih bilang Gak ini jelek banget Dan untuk game sendiri pun Gue gak bisa terlalu enjoy Untuk gamenya Jadi kalau misalnya kalian Ada yang lebih ngerti UI dari gue Kalau mau diskusi silahkan Banget nanti di kolom komentar ya Oke Makasih udah nonton Jangan lupa like dan share video Jangan lupa subscribe ke channel Clean Zone Studio Dan See you next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!